Terima kasih. Terima kasih. Sekarang informasi, tamu-tamu negara sudah mulai berdatangan, yaitu para tamu negara dan sahabat, dan tentunya ada kekhususan undangan dari Bapak Presiden Bapak Prabowo, di mana tanggal 19 ada dua lokasi untuk tamu negara tiba di Indonesia atau Jakarta, yaitu di Halim dan Soekarno-Hatta. Sekarang sedang berlangsung, masih penambahan mana yang di Halim dan di Asuta. Nanti terakhir, bisa sore ini atau besok pagi atau sore ini, kami akan berikan data kompliknya. Berikutnya adalah jumlah kepala negara 20 plus 1, dan jumlah perwakilan putusan khusus kepala negara sejumlah 13. Sekali lagi, kami sudah mempersiap ini bersama dengan Kementerian Luar Negeri, bersama dengan jajaran TNI AU dan Lanut Halim, juga bersama dengan Landara Suta. Di Halim maupun di Suta, ada prosesi penerimaan kepala negara atau setingkat kepala negara, di mana di sana ada korsik, penyambutan, dan beberapa sedikit pasukan kordon untuk menyambut para kepala negara yang tiba di Halim maupun di Suta. Ini semuanya sudah kami persiapkan. Dan juga hotel-hotel yang sudah ditetapkan, kita sudah mempersiapkan dengan baik, termasuk dengan Pembeda DKI. Nah, pada saat kedatangan, kami pada saat itu meminta kepada Pembeda DKI bisa ditayangkan di seluruh LED dan videotron yang ada di Jakarta. Yang mulai tanggal 19, rangkaian dari Halim maupun rangkaian dari Suta. Ini sudah kami persiapkan dan mulai hari Senin, kemarin kami sudah geladikan. Tanggal 19, diharapkan semua tamu negara sudah tiba, maka kita berlanjut kepada tanggal 20 Oktober. 2 Oktober pagi hari, sebagaimana kita ketahui ada prosesi pengambilan sumpah Bapak Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Dan kami mempersiapkan, yang perlu kami sampaikan, bahwa pada tanggal tersebut ditiadakan Car Free Day atau ditiadakan Hari Bebas Kendaraan. Kami sudah minta kepada Pemprov, diganti dengan hiburan rakyat. Kami sudah mempersiapkan sekitar Sudirman dan Tamrin, kurang lebih ada 13 titik bersama dengan BUMN, bersama dengan BUMD DKI Jakarta untuk bisa masyarakat datang merayakan pelantikan Bapak Presiden yang tadi kami sampaikan. Mulai dari Ratu Plaza sampai dengan Patung Kuda, di mana dimulai hiburan ini, panggung-panggung hiburan ini 2011, sampai dengan nanti Bapak Presiden, Bapak Prabowo tiba di istana. Dan ini kami persilahkan kepada masyarakat di panggung-panggung tersebut, ada hiburan sudah disiapkan dan juga ada door price. Jadi masyarakat bisa menyaksikan dan diharapkan bisa berpartisipasi. Sebagai contoh, titik ada di FX Sudirman, area gate 7 GBK, ada di stasiun MRT, ada di Geraha BNI, ada di Patung Kuda, dan ada di sekitar kantor pusat BRI. Selain itu, diharapkan pemilik gedung sekitar Sudirman Tamrin bisa mengerahkan karyawannya untuk bisa menyambut acara di tanggal 20 Oktober dari sekitar Sudirman Tamrin. Kira-kira seperti itu yang bisa kami sampaikan. Dan malam harinya tentunya sebagian tamu negara akan dijamu oleh Bapak Presiden, yang terpilih Bapak Prabowo di istana. Kira-kira seperti itu. Kalau di tanggal 19, sesuai dengan... Kami bersama Kementerian Luar Negeri, kami mohon nanti ditunjuk oleh Kementerian Luar Negeri, Menteri terkait atau masih bertugas. Nah, nanti di tanggal 20, setelah tamu negara itu kembali, akan dilepas oleh pejabat setingkat SLO 1 di Kementerian Luar Negeri. Tamu negara itu kan besok akan dijamu di sini, Pak? Ada beberapa permintaan, satu-dua negara. Tetapi yang lebih banyak adalah menghadiri prosesi pengambilan sumpah maupun perantikan Bapak Presiden, Kepuluh Indonesia terpilih Bapak Prabowo dan Pak Gita. Ya, tentunya di istana ada prosesi sedikit, prosesi pelepasan dari Bapak Prabowo kepada Pak Jokowi, dan akan menuju ke hal yang lain. Ya, nanti kita update. Pak, yang 20 negara plus satu itu bisa dikawasan Eropa? Nanti kami update. Ya, mungkin ada negara besar, Pak, yang bisa di-spil yang ada? Ya, ada, ada. Pak, nanti pas bisa salu itu? Nanti datanya kami sampaikan, biar saya nggak salah. Data detail nanti data negara saya sampaikan. Tapi setahun itu Pak Jokowi, Dapak Prabowo akan di-spil? Ya, tentunya nanti ada sedikit prosesi di istana, dan ada prosesi di istana itu ada pelepasan, ada pasukan lah kira-kira seperti itu. Nanti prosesnya seperti itu. Pak, yang ditanyakan, yang masih ditanyakan oleh Mas Anakad itu Pak, di tanggal 20, Presiden itu hadirkan di MPR, hadir ke Lantikan. Setelah itu pulang dulu ke istana, dan menyebutkan Pak Prabowo, seperti itu prosesinya? Ya, prosesinya tentunya Pak Jokowi akan ke istana tadi. Nanti setelah itu, Bapak Prabowo dan Mas Gibran akan juga ke sini. Dan ada sedikit prosesi pelepasan tadi saya sampaikan. Tapi ini gini kan Bapak Prabowo juga? Kenapa? Akan ada iduk di bingka, menurutkan ke jalan-jalan. Oh ya. Tentunya kan tadi kami sampaikan di 13 titik itu ada panggung hiburan, masyarakat ada di sana, ya tentunya nanti secara natural bisa menyapa masyarakat. Dan di sini juga nanti karena perbatas istana, kami siapkan kurang lebih seribu warga, kiri kanan 500-500, yang bisa juga hadir di sini. Tapi tanpa undangan, nanti masyarakat yang memang hadir di sekitar istana, kita bisa masukkan ke istana. Dan masyarakat yang memang ingin melihat, tentunya kami live di seluruh TV, dan tadi saya sampaikan prosesinya juga bisa dilihat di seluruh videotron LED yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Ya, itu nanti kita lihat di hari-hari. Oke, saya rasa cukup. Ya, perkembangan nanti kami kabur. Secara umum saya sampaikan, seperti itu ada yang bisa kami sampaikan, ada yang tidak. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Terima kasih.